Serangan roket yang diluncurkan ke Lebanon terlihat menerangi langit di Israel Utara pada Jumat. Menurut sumber keamanan, serangan udara Israel tersebut menewaskan sedikitnya di 8 pejuang Hisbullah dan seorang anak. Lompok bersenjata Hisbullah membalas dengan tembakan artileri dan roket yang melintasi perbatasan. Rentetan roket yang diluncurkan dari Lebanon Selatan menuju Israel Utara tertangkap kameran pengawas pada Jumat. Sirine peringatan berbunyi di kota-kota Israel Utara yang memperingatkan penduduknya akan serangan tersebut. Militer Israel mengatakan lebih dari 40 proyektil diidentifikasi melintasi dari Lebanon. Beberapa proyektil berhasil dicegat dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Sementara gantar Pers Hisbullah mengatakan, lompoknya telah menembakkan roket dan artileri ke berbagai lokasi militer Israel sepanjang hari. Baku tembak di perbatasan selatan Lebanon antara Israel dengan Hisbullah yang didukung Iran terus terjadi. Meningkatnya konflik saat ini, memicu kekhawatiran akan terjadinya perang skala besar. Menurut data Reuters, sejak dimulainya konflik pada Oktober tahun lalu, lebih dari 600 orang di Lebanon telah tewas. Termasuk lebih dari 400 pejuang Hisbullah dan lebih dari 130 warga sipil.